Halo guys, selamat menikmati. Allah sowsu. Itu yang sudah terekat kemarin sebesar 12.931.898 rupiah. Ya, itu kesabang sampai yang terekat sampai bulan ini. Dan ada semalam ada masuk, apa dari kemarin, ada pemasukan impak garamal dari Pak Sunyoto, GAN-1, RT-01, RT sebesar Rp 1.650.000 rupiah. Bapak harus menawar, itu yang tiga, RT-01. Bapak harus menarik, itu RT-01. Bapak Imah, Amatum, itu Imah, itu keluarga dari Pak Amatum, Bapak Imah Sudariwono. Jadi kalau RT-02, RT-19, Bapak Imah, Rp 1, RT-01. Bapak, Agap Ibu Skazmin, itu RT-01, Rp 1.1. Itu yang dihubungkan kami. Untuk Sapi, untuk Sapi A-nya, itu Bapak Ibu Haji Spato, Terus Pak Kosi, Pak Iswanto, Pak Saperi, Ibu Irma, Pak Mawati, Blok 3.12.27, Pak Bli Sukamalyok, 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 Blok 3.13.07, Pak Koli Sertian, ini Blok 3.13.25, Pak Kuali Sertian. Al-Sertian, Al-Serian, Bismillah. Al-Sersen Yayah. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Allah 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 Alayah suratullahi mazim Segala puji Marilah kita penyakitkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena berkat kudra iradah Serta limpahan ke dunianya Kita di pagi hari ini Bisa melaksanakan Rangkaian ibadah Kewada Allah subhanahu wa ta'ala Yang ini diantaranya Yang terkantahan Segala yang kita lakukan Kita semaka-maka Mengharbi dalam Allah subhanahu wa ta'ala Dan biasa Allah Adakah saya berlintahkan Gampangnya untuk kita semuanya Assalamualaikum wr. wb Semoga tercuda dan terlimpah Kepada Afaduka Allah habibana karim wa nabiyana karim muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau bapak keluarganya para sahabatnya para tabi mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya amin ya Allah ya Rabbana Allahu Akbar Allahu Akbar wa lillahi lhamdulillah hadirin yang dimeliatkan Allah subhanahu wa ta'ala pernah suatu kali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur naumatan khafiqah tidur yang relatif singkat kemudian faqawah warawfa arasah mutabassiman kemudian baginda Rasul mengangkatkan kebua mengangkatkan tangannya dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil tersenyum orang-orang kuris membahasakan kata akta yaitu bagi orang yang dimana tidak memiliki keturunan yaitu anak laki-laki karena pada saat itu baginda Rasul ditinggalkan oleh puteranya yang tercinta yaitu Syed Ibu'l'ah makanya orang kuris itu memalak-alakkan baginda Rasul dengan perkataan yaitu orang yang tidak punya turunan da'udhu subita sumba da'udhu selamat menikmati 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 selamat menikmati